Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Arani Halo, kali ini kami akan belajar membuat alat pemukul suhu dengan Arduino sebagai pengendalinya Sebelum kita mulai, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu yaitu Arduino Uno, LCD I2C, kabel jumper, satu buah resistor, buzzer, kapan rangkaian, dan sensor suhu Setelah alat dan bahan ada semua, mari kita mulai membuat Hubungkan pot PCC pada S&T dan sensor suhu ke pot PCC pada Arduino Begitu juga pot ground pada LCD dan sensor suhu ke pot ground pada Arduino Pot SDA dan SCL pada LCD kita hubungkan ke pot SDA dan SCL atau pot A5 dan A4 0 pada Arduino Pot data pada sensor suhu kita hubungkan ke pot digital 2 pada Arduino Dan juga dihubungkan ke kaki resistor di mana kaki resistor yang lebih satu dihubungkan ke pot PCC Untuk buzzer kaki positifnya kita hubungkan ke pot digital 3 di Arduino Sebelum teman-teman ke bagian program, dipastikan dulu kalau library dari sensor suhu DS18B20 sudah ada di library Arduino Apabila belum ada, bisa teman-teman download melalui link di bawah video saya ini Setelah software Arduino terbuka, teman-teman bisa ketik coding seperti pada monitor ini Atau codingnya bisa teman-teman copy melalui link yang ada di keterangan video saya ini Pada SCL program, dapat teman-teman lihat ada beberapa library yang harus kita campurkan di sana Di antaranya library dari sensor suhu, library dari LCD IPC dan library dari OneWire Kemudian pada setup, bisa kita persiapkan pot digital 2 sebagai input Pembacaan dari sensor suhu ke Arduino dan pot digital 3 sebagai output untuk menunjukkan buzzer Pada SCL program, ini merupakan program inti dari alat pengukur suhu ini Bisa teman-teman lihat, dalam SCL ini terdapat pembacaan dari sensor suhu Dan dilakukan penulisan suhu ke LCD IPC Dan di sini kita buat Apabila sensor suhu melebihi dari 38 derajat Maka buzzer akan berbunyi memberikan tanda Kemudian, apabila suhu sudah normal Kembali di bawah 38 derajat Maka buzzer akan mati Setelah semua SCL program kita buat sesuai keinginan kita Langkah berikutnya, kita lakukan verify Untuk melihat apakah SCL yang kita buat ada yang salah atau tidak Setelah SCL dinyatakan benar Kita langsung upload ke Arduino Terima kasih telah menonton! 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 Setelah alatan bahan sudah tersusun semua Setelah alatan bahan sudah tersusun semua Hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati